Intro Saudara Barisa Dalam surat gugatan Anda menyebutkan Bahwa saudara tergugat Telah melakukan keselingkuhan Sampai menikah untuk yang kedua kalinya Dan sekarang akan menikah lagi Betul? Betul Pak Hakim Saya sebagai istri merasa terzolimi Saya coba sabar Coba bertahan menghadapi suami saya Tapi suami saya gak berhenti main perempuan Dan saya sebagai istri Gak dihargai sama suami saya Saudara Herman Apa Anda mau bercerai dengan pihak penggugat? Sebenarnya sih Saya gak mau Pak Hakim Ya saya sudah berusaha untuk seadil-adilnya Dan saya juga udah berusaha untuk mencegah ini Tapi ya Marisanya yang mau pergi dari rumah Saya sih maunya mereka semua akur-akur aja Pak Hakim Mas Kamu ini apa-apa nih sih Mas? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Tolong jangan bikin ribut di ruang sidang Kalau masih mau bikin ribut silahkan keluar Iya ini pelakor sosokan mau jadi istri pertama Gak tau diri banget sih Berdiri kalau berani Oke Emang kenyataannya kamu itu cuma pelakor? Kalau mbak itu becus jadi seorang istri Mas Herma itu gak mungkin seliku Hah Tau apa kamu tentang rumah tangga saya? Kamu itu cuma perusak rumah tangga saya Saya lebih tahu suami saya Kamu itu apa? Kamu itu pelakor tau gak? Mbak itu gak becus jadi istri Kamu itu bener-bener gak becus Pak berani itu kamu itu sama rumah Kamu itu gak becus Terus Gini caranya gini Gini Stop kamu yang ngomong kayak gitu Gini 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 Mbak Kinan Makasih banyak ya Mbak Kinan udah baik banget sama saya Saya beruntung banget bisa kenal sama Mbak Kinan Sayang harusnya terima kasih sama kamu Karena kamu udah baik banget sama saya Udah ngasih saya kesempatan untuk menjadi seorang ibu Kamu tenang aja ya Amel Walaupun kamu udah tanda tangan surat perjanjian itu Tapi sampai kapanpun Saya akan menganggap kamu seperti saudara saya sendiri Ya makasih banyak ya Mbak Maafin saya Mbak Kinan Saya gak bermaksud menipu Mbak Kalau aja Mbak Kinan tau Saya bertemu Mbak bukan karena ketidaksengajaan Hujan terus Gimana dagangan aku mau laku nih Kamu yang sabar ya nak Sebentar lagi pasti ada pembeli Jadi kamu bisa makan Bu Tolong beli dagangan saya bu Ini ada minuman dingin masih dingin kok Kamu hamil-hamil kayak gini masih jualan juga Iya bu Ya maklum lah saya kan dari keluarga yang kurang berada Butuh biaya banyak buat persalinan sama ngurus anak Kamu mau gak Dapet uang banyak Biar kamu sama anak kamu nanti bisa hidup enak Maksud ibu Kamu harus bekerja sama dengan saya Dengan begitu Saya akan jamin Semuanya akan terjadi Andai aja Mbak tau Semua ini rencana Bu Anita Padahal Mbak Kinan begitu baik sama saya Tapi saya malah nipu Mbak Sekian lama Aku mencoba Anak Ya berdiri Yang mau ajarin kamu Ayo sini Kamu Kalau mau jadi keluarga Sudirja Harus ikutin Eyang Berjalan dengan baik Dan benar Dulu gini-gini Eyang pernah loh Sekolah kepribadian Oma Rima juga Eyang sekolah kantu Sekolah kepribadian Lima tahun Sekarang Kamu perhatiin Eyang jalannya Pandangan harus lurus ke depan Dagu diangkat sedikit Jalannya harus tegak Gak boleh malu-malu ya An Katanya kan mau jadi keluarga Sudirja Aku harus putar otak Jangan sampai pelayan miskin itu beneran masuk jadi keluarga Sudirja Ya masuk Permisi Tunggu Muda Kamu kena alf ya Ada masalah lagi Oh ya Gimana pencarian kamu soal aman Udah ketemu Enggak tahu Muda Ternyata Cewek yang nelfon saya kemarin itu Bukan aman Ternyata cuma Customer Service Bank Saya enggak tahu Cari kemana lagi Tahu Muda Kalau kamu perlu bantuan saya David Saya akan bantu Saya akan bantu cari Amanda sampai ketemu Enggak usah Tunggu Muda Terima kasih Ya mungkin Ini udah saatnya untuk Untuk ngelupain Amanda Masih aja ribut Malu aja Yang mulai ribut itu istri kedua kamu ya Ngapain juga dia ada disini Harap tenang Hormati persidangan Kamu maaf Pak Apaan sih pak Lepasin saya Saya mau dampingin suami saya pak Kalau ibu bikin ribut di ruang sidang terus Saya bisa borgol ibu Mau Ya saya enggak maulah Yaudah Tunggu disini Dan jangan bikin keributan lagi Iya iya Saya tunggu disini Permisi Baju ini pakai sama lagi Salah kostum nih aku Liatin ya Udah siap? Udah Oke Kenapa jadi kamu yang ngikutin Saya tuh gak nyuruh kamu Iya eh Tugas kamu tuh di dapur Tadah Siap eh eh Tidak mau kawah ya Jajar dengan lantai, gak nunduk dan gak terlalu ndangak. Bahunya juga jadi tegap. Ayo sekarang jalan yang diajarin Eyang tadi. Iya. Bener gak? Jangan kaku begitu kayak robot kamu tuh. Diulang tangannya diayun. Diayun begini tangannya? Diayun. Ya. Oke. Dagu diangkat sedikit. Iya. Bagaimana sih kamu tuh? Tawa. Kamu tuh gak ikut sekolah perbadian juga. Ayo kayak lagi yang benar. Ya. Mundur. Bisa. Bisa. Ayo. Awas kalau ku tawa lagi. Ya posturnya sudah benar. Oke. Sekarang jalan. Semangat sih. Nah ini baru calon keluarga Sudirja. Putar balik. Tetap pandangan ke depan. Bagus. Ya. Ini baru namanya keluarga Sudirja. Semoga seterusnya keluarga Reno kayak gini ke aku. Makasih ya omah Eyang udah ngajarin aku. Oke kelas hari ini udah selesai kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa PR-nya dikerjain di? Bongan. Pinter. Ya udah. Dadah. Jati ya pulangnya. Udah dua bulan lebih aku tinggal disini. Rasanya emang beda. Meskipun aku gak bisa melupakan semua hal yang udah aku tinggalin di Jakarta. Tapi seenggaknya. Tempat ini membuat perasaan aku jauh lebih tenang. Ibu. Ibu kok bengong? Kamu kok masih disini belum pulang? Ibu buat apa bengong disini? Enggak. Ibu gak bengong kok. Cuman lagi mikirin sesuatu aja. Pasti lagi mikirin yang di Jakarta. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Soalnya nenek aku juga suka begitu. Pasti aja kalau diajakin ke rumah saudara. Katanya gak bisa tidur lagi mikirin yang di kampung. Kalau ibu pasti lagi mikirin yang di Jakarta. Enggak kok. Udah kamu pulang ya. Nanti dicariin lagi sama orang luar kamu. Dadah. Dadah. Oh iya aku lupa. Aku belum bayar kontrakan ya. Atau gimana ini? Siapa sih ini telepon gue? Awas aja kalau sosokan pinjeman online. Halo. Bu. Ini saya Amanda. Saya yang kontrakan ibu yang di Jakarta. Mbak Amanda. Kemana aja? Kok nomornya ganti? Iya. Soalnya nomor saya yang lama hilang. Ini makanya saya ganti yang baru. Maaf banget ya bu. Saya belum perpanjang kontrakan. Nanti kalau udah ada saya langsung transfer. Saya mohon barang-barang saya jangan dikeluarin dulu ya bu. Tenang aja mbak. Kontrakannya udah dibayar lunas kok sama pacarnya. Pacar saya? Maksudnya? David. Iya mas David. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya bu. Iya mbak. David bayarin sewa kontrakan aku. Kok bisa? Apa itu artinya? Dia masih peduli sama aku. Selamat menikmati. Sampai jumpa. how have you ever learned freak if we should. A- благ llev dari jumpa input. I think it was the only Donna Meek when I was a waste.